Penyembelihan 51 ekor sapi kurban dilakukan dua tahap. Masing-masing 22 ekor sapi disembeli pada tanggal 1 Juli, 12 ekor disembeli tahap kedua pada jadwal yang sudah ditetapkan. Sebanyak 17 ekor sapi yang lain didistribusikan ke sejumlah masjid untuk disalurkan kembali dagingnya ke masyarakat. Puluhan ekor hewan kurban tersebut dihimpun dari organisasi perangkat daerah dan bantuan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Wakil Bupati mengatakan kurban dalam dimensi vertikal sebagai bentuk ibadah untuk meningkatkan ketakwaan umat kepada Allah SWT untuk mendapatkan pahala. Kegiatan hewan penyembelan kurban ini kita lakukan dua tahap. Pada tahap pertama ini ada sejumlah 22 ekor sapi yang akan kita sebeli dengan region 11 sapi kurban itu memang diserahkan untuk kurban oleh sahibun kurban. Ada 11 OPD. Yang lainnya itu diserahkan untuk kurban serenam. Sebentar lagi akan kita laksanakan dalam rangka hari layak idul adha ini. Kurban ini sebenarnya merupakan ibadah yang dilaksanakan pada hari layak idul adha yaitu pada hari tasrik 10 sampai dengan 13 jujah. Ibadah kurban hendaknya bukan menjadi beban bagi umat muslim yang mampu karena pahala dari ibadah kurban cukup besar. Penyembelihan hewan kurban menjadi agenda rutin tahunan setiap rayaan idul adha. Daging kurban dibagikan ke pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka dan masyarakat dan diharapkan pada idul adha tahun depan jumlah bantuan hewan kurban dari pihak swasta dapat bertambah. Dari Sungai Riyad, Kabupaten Bangka, Firman Syah, TPRI Bangkabli itu melaporkan. Terima kasih.